Aku benar marah sama Helter, aku marah sama Helter Teganya dia lapor aku sama ibuku, katanya duitku dari hasil judi Padahal emang benar, tapi jangan dilapor juga lah Tuka banget dia ikut campur urusan keluarga aku Padahal dari dulu aku miskin, gak ada yang mau bantu aku Giliran aku udah punya duit hasil main judi Malah dia lapor sama ibuku Lebih baik aku pergi aja dari kampung ini Aku benci banget sama Helter, aku gak mau lihat mukanya lagi Aku pulang dulu lah, aku harus pergi ke tempat lain Aku gak mau lagi tinggal disini Ya Allah, ampunilah semua dosa anakku Dia udah main judi Aku gak pernah ngajarin dia untuk bermain judi Mencari uang haram Aku gak pernah ajarin dia itu Tapi kenapa dia lakukan itu? Aku harus ngusir anakku dari rumah Ibu, assalamualaikum Udah nak, ngapain kamu pulang lagi ke rumah? Ngapain kamu pulang lagi ke rumah? Kamu harus pergi dari rumah ini Karena ibu, kamu lagi ada di rumah ini Rumah ini bukan rumah haram Ibu bangun rumah ini dengan duit halal Kamu tuh udah coba main judi Ibu marah sama kamu nak Ibu marah sama kamu Udah bu, marah aja sepuas hati ibu Aku juga gak pernah senang hidup sama ibu Apa? Kamu bilang gak pernah senang sama ibu? Udah segede ini ya ibu nafkahin kamu Tapi kamu bilang kamu gak pernah senang Udah, ambil itu tas Baju-bajumu udah ibu siapin ya Udah ibu bungkus Nih ambil tasnya Dan sekarang kamu pergi dari rumah ini Ibu udah gak suka liat kamu lagi Pergi cepat Walaupun ibu gak ngusir aku Duluan aku pergi dari rumah ini Aku pulang cuma sebentar Mau ambil tas dan aku akan pergi dari rumah ini Aku juga gak suka hidup sama ibu Hidup susah dan dulu gak pernah senang Kapan aku pernah senang sama ibu? Biasanya makan pagi gak ada Sore gak ada Malam gak ada Setahun sekali makan pun Dah aku mau pergi Wasko Udah lah Mending aku merantau Mengapa nasibku begini yang aku rasa Dan mengapa dia pergi menghilang tak kemana Bersujung syukurku hanya padamu ya Rabbi Tunjukkanlah Jalan lurusmu Nak 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 Semakin lama Semakin bandel kamu nak Siapa si Pio itu? Siapa si Pio itu? Yang udah menghancurkan anakku Dia paksa anakku untuk main judi Aku harus cari tahu siapa si Pio itu Bot Hei Bot Hei Kamu ngapain disini? Oh Kok kamu nangis? Ada apa ini ya? Kamu lagi ada masalah kah? Cerita sama aku kalau ada masalah Kok kamu udah bawa atas? Emangnya kamu mau kemana? Iya Pio Aku lagi ada masalah Sama Helter Kamu tahu Helter kan? Itu Anak itu Udah ganggu rumah tangga aku Hmm Helter Maksud kamu gimana? Aku kan menang judi 100 juta Aku beli motor Tiba-tiba datang dia ke rumah Aku kasih tahu ibuku Kalau aku beli motor Uang hasil judi Kan ibuku tahu Dan ibuku marah Motorku dibakar sama ibu Kau tahu itu? Itu motor mahal Aku beli Aku bunci wangan sama Helter Udah merusak keluarga aku Dan sekarang Aku diusir dari rumah Dan aku gak tahu Segera harus kemana Ini semua gara-gara Helter Kamu kasih pelajaran Tuh Tuhan Helter Oh Jadi semua ini Ulahan si Helter Tega dia ya Mungkin dia iri sama kamu Karena kamu beli motor baru Dan mahal Mungkin itu Makanya dia lapor Sama orang tuamu Parah juga anak Itu cari-cari masalah Yaudah Aku akan kasih dia pelajaran Bentar Aku mau ke rumah dia dulu Oke? Iya Kasih aja pelajaran Tuhan itu Biar tahu rasa Yaudah ya Aku pergi dulu Aduh Kasian juga aku sama si Bot Ngepain aku lapor ya Pada orang tuanya Tapi kan aku lapor Aku kasian sama dia Sayang sama dia Karena dia itu Selaku temanku Biar dia gak cari Uang haram Apalagi main judi Kan parah banget Kalau main judi Tapi sekarang dia dimana ya Dia udah dimarahin ibunya Mungkin dia udah pergi Aku juga gak tau lah Semoga aja Dia jadi anak yang baik Sekarang ibu harus ke rumah si Helter dulu Ibu mau tanya Si Pio itu siapa Ya Allah Nak Helter Assalamualaikum nak Nak Helter Assalamualaikum Tante datang nak Loh itu suara ibu si Bot Iya iya Waalaikumsalam Eh Tante Tante Ayo sini Masuk dulu Oh ya Tante Kesini Mau ngapain Nak Helter Tante datang kesini Mau tanya sama kamu Siapa si Pio itu Yang udah mengajari Anak tante bermain judi Kamu tahu dia siapa Tante akan coba Datang ke rumah dia Dan tante ingin Marahin dia Karena dia udah merusak anak tante Loh emangnya tante belum kenal sama si Pio Enggak anak Helter Tante gak kenal Si Pio itu siapa Itu loh Si Pio itu tetangga rumah tante Dia anak Jakarta Dan dia sewa kontrakan di samping rumah tante Itu loh tetangga tante sendiri Dia tuh kan udah lama tinggal disini Masa tante gak kenal sih Oh jadi dia Dia itu namanya si Pio Iya tante Dia itu namanya Pio Ya Allah tante baru tahu namanya Soalnya tante sering lihat dia ke rumah Tapi tante gak tahu Kalau dia itu namanya Pio Oh iya tante Si Bot ada di rumah gak Enggak anak Helter Loh kok dia gak ada di rumah Emangnya dia kemana Tante udah ngusir dia dari rumah Karena tante gak suka punya anak Seperti dia Yang suka main judi Kenapa ya gak kamu aja jadi anak tante Kenapa mesti dia Dia sekarang udah jahat banget Tante udah gak suka lagi sama anak tante Aku kasih tahu kamu ya anak Helter Emangnya tante mau kasih tahu apa sama aku Bilang sama dia Kalau kamu jumpa Kalau dia udah berubah Jadi anak yang baik Dia boleh pulang lagi ke rumah Tapi kalau dia masih main judi Masih mencari uang haram Tante gak terima dia pulang ke rumah Iya tante Kalau aku jumpa sama dia Akanku sampaikan itu Yaudah anak Helter Kalau begitu tante pulang dulu ya Assalamualaikum anak Helter Waalaikumsalam tante Aduh aku merasa bersalah banget nih Karena si Bot diusir dari rumah Aku jumpa si Bot lagi apa enggak ya Semoga aja aku bisa jumpa sama dia Jadi kesian noy Awas aja kau Helter ya Awas kau Suka banget ikut campur urusan orang lain Semoga dia ada di rumah Habis kumarahin dia Ter Ter keluar dulu kau Helter keluar dulu cepat Ayo keluar Lama banget sih Widih Bandar datang nih Ngapain ke rumahku Mau ajak aku main judi kah Hoi kemarin kamu udah ajak si Bot main judi Sekarang Kamu mau ajak aku Hoi siapa juga yang ajak kamu main judi Terus Kamu kesini ngapain Tumben kamu datang kesini ya Biasanya kamu gak pernah datang ke rumahku Helter Aku datang kesini Cuma mau mengingati kamu doang Kamu gak usah ikut campur urusan orang lah ya Kamu gak usah ikut campur urusan si Bot Mau si Bot main judi kek Mau gak kek Kamu iri sama dia Kamu tegar lapor si Bot kepada ibunya Agar si Bot dimarahin ya Agar motor si Bot dibakar gitu Kamu jahat banget sih jadi orang Kamu gak bisa liat si Bot senang ya Kalau si Bot senang kamu jadi susah gitu Ya Loh 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 Kok kamu sih yang marah-marah sama aku Sebenarnya aku yang ingin marahin kamu Kenapa kamu ajarin si Bot tuh main judi Si Bot itu temanku Aku gak mau dia terjerumus seperti kelakuanmu Yang suka main judi Malah marah-marah sama aku Bukannya aku iri sama si Bot Aku kesian sama dia Karena dia temanku Ah Bodrek Wih Helter Gak usah sok jadi orang baik deh Kalau kelakuanmu tuh gak baik Mending kamu ngaca dirimu dulu Gak usah sok jadi orang baik Ceramah yang banyak Kan aku gak bilang kalau aku orang baik Dan aku sadar kalau aku orang jahat juga Tapi aku gak main judi Kalau kamu mau main judi Mainlah sendiri Gak usah ajak temanku ya Gak usah ajak temanku Kalau dia miskin ya biar aja miskin Hah daripada diaman judi kan Kayak kamu iya Memandar judi kok Ter aku ingatin ya Mending kamu gak usah ikut campur lah urusan aku sama si Bot Itu urusan aku sama si Bot Bukan urusanmu Karena kamu bukan keluarganya si Bot Jadi dia itu yang namanya si Vio Ya Allah Berarti dia yang selama ini ajak anakku untuk main judi Aku harus kasih pelajaran untuk dia Ya udah deh Vio Mending kau pulang aja Ngapain kau ribu di depan rumahku Ya udah sana pulang 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 Hidup penuh dengan iri sama orang Wih iri loh Iri loh Si Bot beli motor baru marah kamu yang iri Aneh Aneh Hei Vio Kamu dengar gak? Aku suruh kamu pulang kan? Jangan ribu di depan rumahku Mending kau pulang aja sana Cepat pulang Diusir gak pulang pulang Dasar keras kepala-kepala batu Sekarang tante harus ke rumah si Vio Tante bakal kasih pelajaran untuk si Vio Gara-gara si Vio itu anakku main judi Padahal dulu anakku gak pernah main judi Awas kau Vio ya Akan tante kasih pelajaran Nah Sakit hati tante